Intro Shalom, salam sejahtera bagi kita semua sahabat sepelayanan kami Pada kesempatan ini marilah kita naikkan puji hormat dan syukur di hadapan Tuhan Karena Tuhan Yesus salah kita yang hidup alah yang mengasihi kepada kita Ialah yang akan memberkati kepada semua anak-anaknya Pada saat ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita akan belajar Kebenaran kirman Tuhan dari kitab Masmur 118 Yang mengajarkan kepada saudara dan saya dari ayat 26 sampai 27 Dengan pokok bahasan diberkatilah orang yang datang dalam nama Tuhan Baga firmanya berkata kepada kita diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan Tuhanlah Allah dia menerangi kita Ikatkanlah korban dari hari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk misbah Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan bahwa Tuhan mengajarkan kepada kita Berkaitan dengan kehidupan setiap anak-anak Tuhan Dalam keadaan apapun Setiap anak-anak Tuhan tetap akan hidup dalam pemeliharaan Tuhan Tuhan berkata kepada kita Diberkatilah orang-orang yang datang dalam nama Tuhan Jadi kuncinya untuk diberkati oleh Tuhan adalah datang kepada Tuhan Menaruh segala pengharapan kita kepada Tuhan Melakukan perintah-perintah Tuhan dengan baik Dan Tuhan yang akan menolong saudara Tuhan yang akan menolong saya Tuhan yang akan memimpin kepada kita Dan Tuhan yang akan memberkati kepada semua anak-anaknya Maka pada saat ini saudara sekalian Yang dikasih oleh Tuhan Seperti apapun bahwa Tuhan senantiasa Akan memperhatikan kepada semua anak-anaknya Dan bahkan Tuhan mengatakan kepada kita Bahwa kami memberkati kamu dari dalam rumah Tuhan Jadi Tuhan sendiri yang akan memberkati kepada orang yang mencari Tuhan Orang yang setia datang kepada Tuhan Orang yang senantiasa mencari Tuhan dalam segala hal Dalam keadaan susah, dalam keadaan senang, dalam keadaan kaya, miskin Semuanya orang-orang ini adalah orang yang diberkati oleh Tuhan Dan bahkan Tuhan mengatakan kepada kita Bukan sekedar berkat yang Tuhan curahkan kepada kita Melainkan Tuhan akan menerangi di dalam kehidupan kita Maka apa yang dikatakan dalam kitab Mas Nur 118 ayat yang ke-27 Tuhanlah Allah dia menerangi kita Ikatkanlah korban dari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk misbah Dalam arti kata Tuhan mengajarkan kepada kita Orang yang setia, orang yang taat, orang yang mencari Tuhan Tuhanlah yang akan menerangi dalam kehidupan kita Dan Tuhanlah yang akan menuntun setiap langkah kehidupan kita Maka Tuhan katakan Ikatkanlah korban dari raya itu dengan tali pada tanduk-tanduk misbah Apa maknanya dari kebenaran firman Tuhan ini Agar saudara dan saya mengikat Janji setia kepada Tuhan Dan Tuhanlah yang akan menolong, yang akan membimbing dalam kehidupan setiap anak-anaknya Orang yang mencari Tuhan Orang yang setia kepada Tuhan Orang yang melakukan perintah-perintah Tuhan Niscaya Tuhan yang akan memberkati kepada semua anak-anaknya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap syukur atas segala perkara yang Tuhan berikan pada kami Dan kami menyerahkan semuanya ini di dalam nama Tuhan Yesus Haleluya Amin Selamat menikmati